Teman-teman, ubi ungu dibikin jadi roti goreng ternyata enak banget loh Padahal bahannya hanya sederhana saja dan bikinnya sangat gampang ternyata enak banget Halo teman-teman, selamat datang di If The Miko Channel Oke, disini sudah kita siapkan ubi ungu yang sudah kita kukus sampai umpuk Ubi ungunya sebanyak 100 gram, tepung terigu 150 gram, gula pasir 5 sendok makan atau sesuai selera Oke, langkah pertama, ubi ungu yang sudah kita kukus sampai umpuk ini kita haluskan ya teman-teman Nah teman-teman, supaya roti goreng ubi ungunya nanti hasilnya halus lembut Pastikan saat menghaluskan ubi ungunya sampai benar-benar lembut ya teman-teman Tidak ada potongan-potongan ubi ungu yang masih kasar Nah teman-teman, ini ubi ungunya sudah halus Nanti kita pastikan lagi, boleh kita cek ya teman-teman Caranya gampang banget Kosok-kosokkan sendok ke atas adonan untuk memastikan tidak ada lagi ubi jalar yang masih kasar-kasar Nah ini sudah selesai Teman-teman, ini ubi ungunya sudah benar-benar halus Sekarang kita tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan atau sesuai selera Ini untuk gula pasirnya nggak banyak loh teman-teman Karena ubi ungunya sudah ada rasa manis ya teman-teman Nah ini sudah kita tuang santan Sebanyak 200 ml Ini kita tuang secara bertahap Kita aduk-aduk ya teman-teman Supaya ubi ungunya yang sudah kita haluskan ini tidak menggompal-gompal Oke sekarang kita masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram Aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Pastikan tidak ada tepung yang menggompal Supaya nanti hasil dari roti goreng ubi ungunya Benar-benar lembut ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita masukkan sisa santannya Aduk-aduk kembali hingga merata Teman-teman untuk adonan yang kita inginkan disini Tidak encar juga tidak terlalu padat banget ya teman-teman Adonan yang kita inginkan disini adalah adonan yang kental Namun adukannya terasa ringan Oke teman-teman setelah tercampur dengan merata Berikutnya kita masukkan saja permifan disini Berikutnya kita masukkan saja ragi instan permifan 1 sendok teh Aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata Teman-teman pastikan ragi permifannya masih aktif ya teman-teman Supaya nanti kue ubi ungunya nanti benar-benar mengembang Oke setelah tercampur dengan merata Berikutnya adonannya kita tutup rapat ya teman-teman Kemudian kita diamkan sampai 1 jam dalam keadaan terutup-tutup rapat Ini supaya raginya bekerja ya teman-teman Supaya nanti adonannya benar-benar mengembang Oke teman-teman setelah kita diamkan selama 1 jam Nah ini kita lihat sudah mengembang Ini kita aduk-aduk kembali ya teman-teman Supaya udara yang ada dalam adonan keluar semua Aduk kembali hingga tercampur dengan merata Oke teman-teman ini sudah kempes lagi ya teman-teman Lanjut langsung saja kita goreng Kita panaskan minyak ya teman-teman Dengan api yang sedang Minyak sudah panas Kita celupkan sendok makan ke dalam minyak penggorengan Ini supaya adonan yang kita tuangin nanti Tidak menempel di sendoknya ya teman-teman Adonan yang saya tuang disini Masing-masing 1 sendok makan penuh ya teman-teman Saat kita tuang adonannya dikasih jarak Jangan terlalu dekat banget Supaya nanti adonannya tidak saling menempel satu sama lain Untuk api yang kita gunakan disini Api yang sedang ya teman-teman Bisa dilihat disini setelah adonan Sudah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan Adonannya sudah mengembang ya teman-teman Setelah adonan sudah kita masukkan semuanya Ini kemudian kita diamkan dulu Supaya terbentuk kulitnya dan garing Jika kulit bagian bawahnya sudah kering Boleh kita balikan Supaya matang dan garing merata Setelah kita balikan semuanya Lanjut kita diamkan lagi ya teman-teman Supaya kue goreng ubi ungunya Benar-benar matang Nah teman-teman Kue roti goreng ubi ungunya sudah matang Ditandai dengan seluruh kulitnya sudah benar-benar garing ya teman-teman Kalau tadinya adonan sebelum digoreng Warnanya ungu muda Nah setelah digoreng dan juga sudah matang Warnanya berubah jadi ungu agak tua ya teman-teman Oke seperti ini sudah matang Kita angkat semua Oke ini dia Kue roti goreng ubi ungunya Hasilnya seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat disini perubahan warnanya Terlihat mengembang dengan bagus Sekarang kita icip-icip Ini kulitnya kering ya teman-teman Kita coba potong Dan ini dia hasilnya Bersarang ya teman-teman Artinya Ragi instannya bekerja dengan baik Teman-teman bisa dilihat juga bagian dalam kuenya Ungunya lebih kelihatan ya teman-teman Dibandingkan bagian kulitnya Warna ungunya juga terlihat dengan jelas Walaupun sudah ada tambahan tepung terigunya Warna ungunya cantik alami ya teman-teman Roti goreng ubi ungunya ini enak Ubi ungunya tetap terasa loh teman-teman Walaupun ada tambahan tepung Ini enak banget Teman-teman mesti coba di rumah Ubi ungun bisa dibikin jadi roti goreng yang enak Bikinnya gampang banget dengan bahan yang mudah kita jumpai Roti goreng upi ungunya ini cocok juga loh Jadi ide usaha Jangan lupa subscribe cho kênh lalas